Pemirsa jangan lupa subscribe channel Youtube Official You TV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Aksi pencurian kembali hebohkan warga Tanjung Pinang. Kali ini aksi seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri sembako. Pegiat media sosial dan mantan politisi Demokrat Ferdinand Butahean penuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri atas tugaan cuitan Sarah di Twitter miliknya. Sebanyak 13 bangunan di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Halo Pemirsa, kita berjumpa dalam program UNEWS. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai jumlah peristiwa menerik di tanah air. Bersama saya Yulia Dutari dan inilah UNEWS selengkapnya. Pegiat media sosial dan mantan politisi Demokrat Ferdinand Butahean penuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri atas tugaan cuitan Sarah di Twitter miliknya. Dengan didampingi tim kuasa hukum, Ferdinand juga membawa catatan riwayat penyakit. Ferdinand Butahean penuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri untuk pemeriksaan atas cuitannya di media sosial Twitter yang diduga mengandung Sarah, sehingga membuat kegaduhan di masyarakat. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, mantan politikus Demokrat itu diperiksa sebagai saksi. Saat dijumpai awam media, Ferdinand mengaku menderita sebuah penyakit, kemudian timbul percakapan antara pikiran dan hatinya, sehingga timbul tulisan kontroversi tersebut di Twitternya. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya yang memang inilah penyebabnya. Bahwa yang saya sampaikan dari kemarin, saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Jadi saya membawa riwayat kesehatan saya yang memang menguatirkan sebetulnya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi nanti akan saya jelaskan semua di dalam saja. Sebelumnya, Ferdinand Hutahian dilaporkan oleh DPP KNPI atas dugaan penistan agama dan pelanggaran undang-undang ITE. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi ahli, mulai dari ahli bahasa, agama, sosiologi, bidana, dan ITE. Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, Baris Krimpulri memeriksa Ferdinand Hutahian sebagai saksi. Dari Jakarta, Deni Hardimansyah, UTV menggabarkan. Memperingati Hut PDI Perjuangan ke-49, DPD-PDI Perjuangan Kepri menggelar upacara di halaman kantor DPD-PDIP Kepri pada Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua DPD-PDIP Kepri, Surya Respationo. Memperingati Hut PDI Perjuangan ke-49, DPD-PDI Perjuangan Kepulauan Riau melaksanakan upacara di halaman kantor DPD-PDI Perjuangan Kepri di Jalan D.I. Panjaitan pada Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua DPD-PDI Perjuangan Kepri, Surya Respationo, peserta upacara, pengurus serta anggota DPD-PDI Perjuangan Kepri. Usai upacara, Surya Respationo mengatakan, tema Hut PDI Perjuangan ke-49, yaitu bangunlah badan, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. PDI Perjuangan harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, harus selalu dapat melihat apa yang berjadi di masyarakatnya, harus tidak boleh berada dalam suna nyaman. Nah, kalau kita sudah mengetahui, memahami dengan baik dan benar apa yang berjadi di persoalan-persoalan di rakyat, atau masyarakat, maka itu yang wajib kita berjuangkan untuk kekepannya. Tentu PDI Perjuangan sebagai partai pelopor atau partai yang sudah beraisu, itu harus selalu bersatu dalam satu rambahan. Surya menambahkan, saat ini PDI Perjuangan fokus pada konsolidasi partai, belum fokus pada pilkada, pilpres maupun pileng. Saat ini fokus bersama rakyat. Belum fokus pada pilpres, belum fokus pada pileng. Kita baru fokus untuk bersama dengan rakyat. Tertawa dan menangis bersama rakyat. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Saudara aksi pencurian kembali menghebohkan warga Tanjung Pinang. Kali ini, aksi seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri sembako di warung Sabar Harianja di pelantar KUD Kota Tanjung Pinang. Anehnya, dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya menggunakan celana dalam. Warga Tanjung Pinang kembali dihebohkan dengan rekaman CCTV, aksi pencurian seorang pria dengan menggunakan celana dalam. Aksi pencurian yang terekam CCTV tersebut ramai beredar di lini masa media sosial Facebook. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria bercelana dalam masuk ke dalam kios sembako, kemudian membuka tempat penyimpanan sembako tersebut, lalu membawanya keluar kios. Saat dikonfirmasi tim UTV, pemilik tokoh Sabar Harianja membenarkan kejadian tersebut. Bahkan aksi pencurian itu telah terjadi hingga 10 kali. Namun dirinya tidak mengenal pelaku yang terekam dalam kamera CCTV tersebut. Kalau kami CCTV sama Pak Irte, orang-orang pasar tak ada yang kenal sih, orang luar dia. Dia itu masuk lewat mana Pak? Dia lewat dari lubang sama dari samping. Atas kejadian tersebut, Sabar Harianja telah melaporkannya kepada Polsek Tanjung Pinang Kota. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV mengabarkan. Epidemiolog dari Ahlina Institut Jakarta, Tifa Uziatiyasuma memprediksi, mutasi virus COVID-19 akan segera berakhir sekitar bulan Oktober hingga Desember tahun 2022. Epidemiolog dari Ahlina Institut Jakarta, Tifa Uziatiyasuma melalui virtual menyampaikan, dirinya memprediksi pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tifa Uziatiyasuma menjelaskan, pandemi COVID-19 telah melewati grafik amplitudo ketiga. Secara empirik berdasarkan pola yang sama, dengan beberapa pandemi sebelumnya, maka virus tersebut akan berhenti setelah amplitudo ketiga. Dirinya menambahkan, pola mutasi virus COVID-19 akan segera berakhir sekitar Oktober hingga Desember tahun 2022. Dengan mempertimbangkan sisi keilmuan empirik dan sejarah pandemi di dunia. Mutasi virus SARS-2 ini merupakan usaha dari virus tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dalam ekosistem yang tidak dikenal sebelumnya. Jika sebelumnya virus tersebut hidup dalam tubuh binatang, nantinya virus itu juga akan kembali ke ekosistem aslinya. Saya tidak mau bilang bahwa nanti akan selesai menjadi endemi itu enggak. Kalau teori saya itu beda, kalau konsep saya itu beda, dia akan spillover lagi. Jadi kalau dia sudah selesai pandeminya, karena dia menemui inang yang salah, bukan inang sejati dia, manusia, maka dia akan berjuang untuk menyelesaikan hubungan dia dengan manusia dan dia akan mengalami yang namanya reverse evolution. Kembali kepada dia berjuang untuk kembali kepada inangnya yang sejati, yaitu mamalia kecil, seperti kelelawar, musang, rodent, renggiling, dan seterusnya. Tifau Zia menjelaskan, konfigurasi dan imunologi manusia yang berbeda dengan inang sejati virus inilah yang menyebabkan infeksi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTP mengabarkan. Berdasarkan data sementara BPBD, sebanyak 13 bangunan di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten tersebut pada Senin pagi. Ketiga belas bangunan rusak tersebut berada di dua kacamatan di Kabupaten Halmahera Utara, yakni sebanyak 10 unit rumah warga di Kecamatan Tobelo Barat dan tiga bangunan di Kecamatan Kao Barat. Selain kerusakan bangunan, BPBD juga mencatat sebanyak 57 warga di Kecamatan Tobelo Barat mengungsi. Terdapat dua orang mengalami luka-luka akibat gempa, dan saat ini, keduanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kusuri. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Klastika Ternate, Andri Wijaya Bidang, membenarkan terjadinya gempa bumi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tersebut. Gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitudo ini terjadi pada Senin 10 Januari, sekitar pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Lokasi gempa berada pada 5 km barat daya Halmahera Utara, dengan kedalaman 10 km. BMKG menyatakan, gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi yang terjadi akibat adanya pergerakan sesar aktif dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi dirasakan di kota Tobelo Galela, kota Sopipi, dan kota Ternate. Kemudian gempa kedua mengguncang pada jam 6 lewat 59 menit, 7 detik, itu berada di 31 km barat daya Tobelo, Maluku Utara, dengan kekuatan 5,5. Dari Ternate, Maluku Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan memeriksa puluhan tenaga kesehatan Nakes, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terkait dana insentif Nakes untuk penanganan COVID-19 periode tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan tersebut dalam rangka melakukan klarifikasi dan verifikasi data dari setiap Puskesmas. Pasca 14 Kepala Puskesmas, Kabupaten Bintan, mengembalikan dana insentif Nakes untuk penanganan COVID-19 periode tahun 2020 dan 2021, sekitar 500 juta rupiah beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini salah satunya untuk meminta klarifikasi para Nakes yang terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana insentif penanganan COVID-19 bagi tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas Bintan. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Iwayan Riana mengatakan, puluhan tenaga kesehatan termasuk Kepala Puskesmas yang telah diminta keterangan atau klarifikasi tersebut merupakan 7 dari 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan. Iwayan Riana mengatakan, nantinya Kejari Bintan juga akan melakukan klarifikasi dan verifikasi data terkait dana insentif untuk Nakes pada 7 Puskesmas lainnya. Dan hasilnya akan diumumkan ke publik melalui media masa. 7 Puskesmas, yaitu Puskesmas Bintan Sedong, Puskesmas Bintan Sasa, Puskesmas Kawal, Puskesmas Tambelan, Puskesmas Kuala Senpang, Puskesmas Bintan, dan Puskesmas Berakit. Untuk jumlah titiknya nanti saya sampaikan versi, setelah semua Puskesmas ini kita lakukan verifikasi dan verifikasi. Kepala Puskesmas dan beberapa Nakes yang terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen untuk pengambilan insentif. Berarti sudah ada puluhan Nakes, Pak, atau Mas, ada? Lalu Puskesmas kita bisa ada sekitar 5-6 orang. Sebelumnya, Kejari Bintan telah menetapkan Kepala Puskesmas Seilekop, Kabupaten Bintan, Dr. Zailendra Permana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif Nakes. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Duesas Mito, UTP, mengabarkan. Pasangan suami istri dilaporkan hanyut terseret arus sungai saat banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada minggu sore 9 Januari 2022. Matsirat dan istrinya Suliha merupakan warga desa kemiri kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tim penyelamat menemukan Matsirat dalam keadaan meninggal dunia, sementara Suliha istrinya masih dalam pencarian. Hujan deras yang melanda wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada minggu sore 9 Januari mengakibatkan sejumlah sungai di wilayah tersebut meluap, salah satunya Sungai Semangir. Hujan yang terjadi terus menerus sejak siang hingga petang juga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, salah satunya di perumahan Bumi Mangli Permai BMP Kecamatan Kaliwates. Selain di perumahan tersebut, banjir juga terjadi di beberapa titik, seperti di Kecamatan Panti yang dikabarkan terjadi longsor. Warga lain maupun tim reaksi cepat dari badan penanggulangan bencana daerah setempat mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Belum dipastikan berapa nilai kerugian akibat peristiwa ini. Bupati Jember Hendi Siswanto telah meminta semua organisasi perangkat daerah untuk membantu dan warga yang berada di sebelah utara untuk tetap waspada. Ini tentunya nanti kita akan selesai nanti apa? Sudah reda, ini sudah reda, hujan ini reda, kita akan melakukan mitigasi lagi karena daerah-daerah yang mengakibatkan bahayanya masuk di daerah perumahan. Pemerintah setempat menghimbau penduduk yang bermukim di hulu sungai Gunung Argo Puro dan sekitarnya untuk tetap waspada mengantisipasi banjir susulan, meski jumlah titik banjir sudah mulai surut. Luapan air tidak hanya terjadi di sungai Semangir, yang merupakan anak Sungai Dinoyo, tapi juga terjadi di Sungai Dinoyo Kaliputi, Rambi Puji, dan Sungai Tanggul. Warga diminta waspada dan tetap tenang, serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi, mulai menyimpan dokumen penting, menyiapkan alat siaga banjir, dan memantau informasi dari media dan instansi yang terpercaya. Presiden Jokowi berkomitmen menghentikan ekspor bahan mentah bauksit tahun ini. Jokowi juga rencananya akan menghentikan ekspor bahan mentah tembaga tahun depan. Presiden Jokowi Dodo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan ekspor bahan mentah komoditas pertambangan bauksit dan tembaga. Bahan mentah komoditas bauksit akan di-stop tahun ini, sedangkan bahan mentah tembaga juga akan di-stop tahun depan. Presiden mengatakan, pemerintah akan membangun hilirisasi industri, agar bisa mengekspor komoditas yang bernilai tambah. Selain berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kebijakan tersebut telah diawali dengan penghentian ekspor bahan mentah nikel pada 2020 lalu. Tahun ini, segera juga akan kita stop ekspor bahan mentah doksit. Tahun depan, juga akan kita stop lagi ekspor bahan mentah tembaga. Karena dampak dari hilirisasi industri ini akan sangat besar. Selain membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, ini juga akan memberikan nilai tambah yang besar. Jokowi menambahkan, dengan ekspor bahan setengah jadi dan bahan jadi, nilai ekspor Indonesia meningkat secara signifikan. Sebelumnya, ekspor bahan mentah nikel tercatat sebesar 25 triliun rupiah. Dan setelah dilakukan ekspor material setengah jadi dan barang jadi, angkanya mencapai 280 triliun rupiah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTP mengabarkan. Seorang nelayan bernama Ardi yang sebelumnya dilaporkan hilang saat beraktivitas di perairan Karimun, Kepulauan Riau, berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam rilis persnya, pada Minggu 9 Januari 2022, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang, Selamat Riyadi, membenarkan penemuan korban oleh tim SAR gabungan. Menurut Selamat Riyadi, korban ditemukan lebih kurang dua nautikal mil dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah duka yang berada di tebing desa Sanglar, Kecamatan Durai, Kepupatan Karimun, untuk disemayamkan. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR langsung ditutup. Sebelumnya, sebuah kapal kayu atau sampan terbalik kusai dihantam ombak di perairan Pulau Durai, Kepupatan Karimun, pada selasa malam 4 Januari 2022. Sampan ditumpangi dua nelayan, yakni Arti 45 tahun dan Hanim 30 tahun. Hanim berhasil selamat dalam insiden tersebut, sementara Arti diduga tenggelam tergulung ombak. Saat itu, keduanya hendak berangkat dari Pulau Tebing menuju Pulau Bonde untuk mencari udang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Artian Syahputra, UTV, mengabarkan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna mulai menerapkan pembelajaran tatap muka PTM terbatas dengan kapasitas 100%. Meski demikian, sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan saat proses pembelajaran. Sejumlah sekolah di Kabupaten Natuna mulai melakukan pembelajaran tatap muka PTM terbatas dengan kapasitas kelas 100% awal semester genap tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Natuna Indra Joni mengatakan, langkah tersebut untuk menindaklanjuti aturan yang memperbolehkan sekolah melakukan PTM terbatas 100% dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, proses belajar mengajar tetap mengedepankan aturan protokol kesehatan dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ya, sesuai dengan kebenaran Kabupaten, kita seluruh PTK, SD, BG, SMP sudah bisa melaksanakan tersebut sesuai dengan sekolah bersama dan juga surat Kepala Daerah yang dipertangan oleh Bapak Sekedang. Sementara itu, Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna, Hikmat Alian Syah mengungkapkan, Kabupaten Natuna dinilai sudah layak menyelenggarakan PTM kapasitas 100% mengingat vaksinasi lansia dosis pertama dan kedua di Natuna sudah tercapai atau melebihi syarat yang ditentukan. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh tenaga kependidikan selalu mengawasi peserta dididik agar tidak melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kerumunan. Untuk PTM sudah dimulai hari ini, pertemuan tetap buka, sudah 100%. Alhamdulillah, kita sudah dapat izin. Mudah-mudahan ini dapat berlanjut, namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Artinya, ketika murid-murid masuk sekolah, baik murid dan guru tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, juga pengukuran suhu tubuh ketika sebelum masuk. Jadi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tim Nal Sepak Bol Putri akan berlagak di ajang Piala Asia 2022 di India pada 20 Januari hingga 6 Februari mendatang. Persiapan fisik maupun strategi terus dilakukan tim besutan Rudy Eka Priambada tersebut. Tim Nal Sepak Bol Putri akan berlagak di ajang Piala Asia 2022 di India pada 20 Januari hingga 6 Februari 2022 mendatang. Persiapan fisik maupun strategi terus dilakukan tim besutan Rudy Eka Priambada tersebut. Saat ini tim Nal Sepak Bol Putri intensif melakukan latihan di Stadion Madia guna mematangkan penyelesaian akhir serta memantau gaya bermain calon lawannya. Pelatih tim Nal Sepak Bol Putri Rudy Eka Priambada optimis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan terbaik saat berlagak di Piala Asia. Rudy yakin Sri Kandi Garuda yang mayoritas pemain muda ini akan bermain baik di setiap laga untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia meskipun lawan-lawan yang dihadapi di atas kertas lebih tangguh. Saya selalu tekankan ke pemain, langkah kita ke Piala Dunia sangatlah dekat. Pasti semuanya ingin bermain di Piala Dunia. Ya ini target kita bermain baik di setiap laga, tanggung jawab seperti itu aja. Ya bonus adalah suatu kemenangan bagi kami. Sekarang regerasinya udah lumayan sangat-sangat banyak dan sekarang klub Putri itu udah lumayan banyak juga jadi buat pelatih-pelatih untuk memilih juga gak begitu sulit. Timnas Putri Indonesia akan bertanding di fase penyisian Piala Asia Putri 2022. Di Mumbai dan Pune, India mulai 20 Januari hingga 6 Februari mendatang. Garuda Pertiwi berada di grup B yang dihuni sejumlah tim kuat yakni Australia, Thailand, dan Filipina. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTP mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UN News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!